Intro Bapak Ibu, senang bisa berjumpa dengan saudara-saudari Saya baru pertama kali ke gereja ini dan saya sangat excited, saya sangat senang Saya berteman dengan Pastor Semi, Bapak Ibu Suara saya jelas ya? Jelas ya? Oke Jadi kami berkenalan di City to City, waktu itu di Bali Dan kami sempat ngobrol-ngobrol dan Tuhan mempercayakan saya untuk kemudian berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara di tempat ini Jadi terima kasih atas kepercayaannya tentu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus Dan juga kepada Ibu Gembala di tempat ini Ibu Siane Salim ya Bu Terima kasih Bu untuk kesempatannya Bapak Ibu, saudara Terima kasih untuk kesempatannya Sedikit perkenalan, nama saya pendeta atau pastor Michael Frans Saya melayani atau gereja kami itu di Jakarta Nama gereja kami itu Igreya GBI Igreya Christ Community Bapak Ibu bisa lihat di Youtube Kami itu ada tiga cabang Jadi satu di daerah Bekasi Kemudian satu di Jakarta dan juga satunya di daerah Gading Serpong Jadi kalau Bapak Ibu datang ke Jakarta boleh mampir-mampir Di gereja kami Ada saya di sana nanti Di Kepak Gading Di Taman Harapan Baru dan juga di Gading Serpong Saya kira itu saja Untuk menghemat waktu kita Untuk yang lain-lain kita bisa selesaikan di Soto Daging di depan sana Untuk perkenalan lebih lanjut Jadi kita mulai ke bisnis utama kita di pagi hari ini Filipi Pasal 3 Yuk kita buka Filipi Pasal 3 Filipi Pasal 3 ayatnya yang ke 10 dan 11 Filipi Pasal 3 ayatnya yang ke 10 dan 11 Bapak Ibu Saudara Mari kita baca secara bersama-sama Filipi Pasal 3 ayat 10 sampai 11 3, 2, 1 Yang ku kehendaki ialah menjadi kaya Yang ku kehendaki ialah menjadi sukses Yang ku kehendaki ialah punya banyak duit Pak Pendeta Yang ku kehendaki biasanya adalah Studiku beres, bisnisku maju Pak Pendeta Yang ku kehendaki keluarga ku bahagia Yang ku kehendaki gereja ku besar Pak Pendeta Yang ku kehendaki ialah istri yang cantik suami yang ganteng kaya lagi Pak Pendeta Yang ku kehendaki adalah saldo ATM ku nambah lagi Pak Pendeta Karena saat ini akhir-akhir bulan inilah saat-saat kritis Pak Pendeta Saldo di rekeningku masih lebih sedikit Masih lebih banyak pin ATM dibanding saldo di rekeningku Pak Pendeta Pinnya 6, saldoku cuma 5 Pak Pendeta Alkitab berkata kepada kita Yang ku kehendaki ialah Mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia Dalam kematiannya Kemudian ayat 11 Kita baca secara bersama-sama Supaya aku akhirnya Beroleh kebangkitan Dari antara orang mati Sudara-sudara yang diberkati dalam Tuhan Suatu saat di ibadah kebaktian seperti ini Ini percakapan imajiner Antara setan Iblis Dan malaikat Mereka lagi duduk di belakang Dan melihat Suasana ibadah yang luar biasa Yang tadi WL Ngajak Ayo semangat Mari kita Bernyanyi bagi Tuhan Lalu kemudian Setannya Colek Malaikat Kat-kat Coba lihat Ibu yang pakai Baju pink Sama bapak yang Pakai batik kuning Sama WL-nya yang pakai Kemijah hitam itu Yang masih muda Yang masih ganteng itu Kata malaikatnya Kenapa? Tahu enggak Mereka itu Di gereja Memuji Tuhan Dengan sorak-sorai Kadang-kadang mereka nangis Iler sama Hingusnya nyatu Menyembak Tuhan Tahu enggak Mereka itu Hanya dua jam aja Di gereja Seperti itu 22 jam Di luar gereja Keluar dari pintu Gereja itu Mereka bersama Aku Kat Kata si Setan Malaikatnya kaget Loh Kok bisa Sama kamu? Ingat ya Ini percakapan Imajiner Ini Ini tidak terjadi Secara langsung Atau bisa juga terjadi Di gereja GBI Yang ada di pedalaman Somalia Sana lah Kurang lebih Lalu kemudian Si malaikatnya nanya Kok bisa begitu? Iya Memang mereka itu Mengenal Tuhan Itu hanya di gereja Tapi kalau di luar gereja Mereka mengenalnya bukan Tuhan Yang mereka kenal itu Hantu Yang mereka kenal itu Saya Mereka bergaul dengan saya Setiap hari Kok bisa begitu? Singkat cerita Singkat cerita Si jemaat yang tadi Pake baju pink itu Dan bapak-bapak yang pake Bati kuning itu Masuk neraka mereka Masuk neraka Lagi ngantri Masuk neraka Lalu si ibu yang baju pink tadi Itu berkata Loh Kok Ada WL disini WL yang tadi itu Yang pake kemeja hitam Yang loncat-loncat itu Kok ada WL disini? Kok ada singer juga disini? Kok ada pemain musik Yang tadi Drumnya bagus sekali itu Tempohar itu Kok ada mereka disini? Lalu si ibu itu bertanya Kak Kok disini? Sudah tau apa jawab WL itu? Jangan kenceng-kenceng Bapak Gembala Soalnya ada juga di dalam Ibu Gembala juga ada di dalam Ternyata satu gereja itu Masuk neraka semua Ingat ya Ini adalah gereja Di daerah Somalia Bukan gereja disini Jadi semua yang masuk neraka mereka Poin apa yang ingin saya sampaikan Dari anekdot ini? Saudara-saudara Ternyata Pengenalan akan Tuhan Pengenalan akan Yesus Itu tidak hanya Atau realita Ketika kita mengenal Tuhan Tidak hanya di dalam gereja Seringkali Seringkali kita itu Mengenal Tuhan Katanya bertuhan Itu di gereja saja Itu di komunitas-komunitas kita saja Jam berapa Pak Pendeta? Jam 9 pagi biasanya Itu pun di dalam gereja Dia sambil scroll-scroll TikTok Balas-balas WA Buka-buka Youtube Main-main games Itu pun pas ditanya Tadi pagi Itu khotbahnya apa ya Pak Pendeta? Apa yang Pak Pendeta tadi sampaikan Di gereja? Dia jawab Apa ya tadi ya? Aku lupa Habis tadi aku Orang di samping aku Ngoroknya bukan main Sampai aku kebangun Ada yang belum ngerti tuh Sampai saya kebangun Saking dia ngoroknya Dia pun di gereja Tidur Bapak Ibu Saudara Itulah kenapa Pengenalan akan Tuhan itu Tidak semudah Atau tidak sesimpel Ketika Bapak Ibu datang ke gereja Seperti ini Ini bagian dari cara kita Mengenal akan Tuhan Rasul Paulus berkata Kepada jemaat di Filipi Untuk Yang ku kehendaki Gak ada yang lain Tadi saya sempat Memberikan satu argumen Bahwa yang ku kehendaki Adalah menjadi kaya Yang ku kehendaki Adalah menjadi untung Dari yang bangkrut Jadi tidak bangkrut Jadi yang sakit Tidak sakit Dari yang tidak punya jodoh Punya jodoh Yang ku kehendaki Banyak kita ini Manusia itu Tapi Rasul Paulus Memberikan satu pengarahan Yang penting Suatu hal yang sangat-sangat Signifikan Di dalam hidup ini Adalah pengenalan akan Tuhan Mengapa pengenalan akan Tuhan Gini Saudara Signifikansi kehidupan ini Akan menjadi bermakna Kalau Saudara Mencari Atau memulai kehidupan ini Dengan mencari dan mengenal Tuhan itu Dengan mencari dan mengenal Siapa Allah Saudara Siapa Tuhan yang Saudara kenal itu Atau siapa Tuhan yang Saudara percaya itu Kita seringkali mengabaikan Kebutuhan sentral Atau kebutuhan utama ini Bapak Ibu Kebutuhan utama kita adalah Mengenal Tuhan Dan pengenalan akan Tuhan ini Tidak cukup Setahun dua tahun Ataupun Seperti saya Seperti pendeta Sem Kuliah S1 Saya kuliah S1 Empat tahun Kuliah S2 Dua setengah tahun Kuliah S3 Tiga tahun Itu pun tidak menjamin Saya betul-betul mengenal Tuhan saya itu Atau Tuhan kita Yesus Kristus itu Itulah sebabnya Saudara-saudara ini berkait di dalam Tuhan Pengenalan akan Allah Itu Sangat menentukan Seberapa berkualitasnya Kehidupanmu Selama di kekinian Baik itu dalam keluarga mu Baik itu dalam kesehatan mu Baik dalam keuangan mu Baik dalam studi mu Baik dalam pekerjaan bisnismu Baik dalam seluruh aspek hidupmu Pengenalan akan Tuhan Itu akan menentukan Seberapa berkualitasnya hidupmu Di kekinian Dan bahkan Itu menentukan Kualitas hidupmu Di kekekalan nanti Itu dia Pengenalan akan Tuhan Pengenalan akan Allah kita Yang kita sembah Allah tritunggal itu Kita kan Tidak menganut Paham Hanya sekedar percaya Allah Oh saya tahu Yesus Kristus Penebus dosaku Amen Tapi tidak sejauh itu Kekristenan Tidak hanya sejauh itu Kekristenan itu Karena kita percaya Allah tritunggal itu Allah komunitas Allah keluarga itu Kemudian Adalah Allah yang Relasional Allah yang Yang berrelasi Satu sama lain Allah yang Satu tujuan Satu visi Satu kehendak Dalam segala sesuatu Mereka tiga pribadi Dalam Allah tritunggal Mereka semua Berelasi Satu sama lain Dan inilah Apa namanya itu Refleksi Daripada kehidupan Kekristenan Sederhananya Kekristenan itu Bicara tentang Relasi kita Dengan Allah Dan sesama Itu aja Kalau saudara Rangkum semua kitab suci Maka Hanya dua itu saja Mengasihi Allah Dan mengasihi sesama Coba kita lihat Lebih lanjut Apa yang dikatakan Rasul Paulus Yang ku kehendaki Ialah Mengenal Saudara perhatikan Kata mengenal Disana Mari kita Bedah sedikit Kata mengenal Mengenal Disana itu Ginosko Dalam bahasa Yunanian Yunanian Kata Ginosko Ini Sama dengan Beberapa kata Di dalam Alkitab Itu Ada nama Katanya itu Oida Ada juga Eido Ada juga Blepo Nah saya Ngambilnya dua Kata ini Kata Ginosko Dan Oida Sudah perhatikan Disana Ada seorang Ini teman saya Namanya Mas Hendro Mas Hendro ini adalah Tim kami Di gereja Mas Hendro ini Sedang melihat Sosmed saya Sekaligus promo nih Pendeta Pendeta Lihat sosmed saya Ya kan Dia lihat saya Di Instagram Di Youtube Dia lihat saya Tapi Saya gak pernah Ketemu sama dia Makanya Oida itu Dia Punya pengetahuan Dengan cara Melihat saja Lalu Di sebelah kanan itu Ada yang namanya Ginosko Ginosko itu adalah Knowing by experience Jadi ketika Si Mas Hendro Melihat saya Di Youtube Di IG Dimanapun itu Dia gak pernah Ketemu saya Dia tahu saya Nah Ginosko itu Dia ketemu Sama saya Dia invite saya Dia pun Involve Bersama dengan saya Dia terlibat Bersama dengan saya Dia tahu saya Dia mengenal saya Dia mengalami saya Dia tahu Dia melihat diri saya Pak Pendeta Saya dengan istri saya Sudah Menikah 15 tahun Tapi saya gak Kenal suami saya Saya gak kenal Istri saya Pak Pendeta Baru-baru tahu Baru-baru tahu 15 tahun ini Baru saya tahu Kelakuan ya Pak Pendeta Nah itu Sedara Oida Ginosko itu Sedara tahu Sampai mendalam Ginosko itu Begini Ginosko itu Punya relasi Yang sangat Intim Ginosko itu Mengenal seseorang Atau mengenal pribadi Itu sangat radikal Sangat ekstrim Sangat mengetahui Semua seluk beluk Dari orang yang dia kenal Demikian pula sebaliknya Itulah harusnya Kita dengan Allah kita Kalau di dalam Sorry to say Kalau di dalam Di bahasa Ibraninya Kata Ginosko itu Sejajar dengan Kata Yada Kata Yada Itu Sama dengan begini Dalam idiom Yahudi Hubungan suami istri Hubungan suami istri itu Sangat Sangat Erat dia Sangat mendalam Sangat kuat Sangat ekstrim Sangat radikal Sangat dekat sekali Hubungan intim Yang Begitu dalam Itu dia Kalau Dalam bahasa Ibrani Nah Dalam bahasa Yunani Ginosko namanya Demikian pula Sudara dan Tuhan seharusnya Nih ya Salah satu case Di dalam Matius pasal 7 Ayat yang ke 21 Sampai ayat 23 Tuhan Yesus berkata Begini Tidak semua orang Yang berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Nanti sudara Baca di rumah Karena biasanya Di gereja Begini Sudara rajin Bawa Alkitab Baca Alkitab Lihat slide Tapi kalau di rumah Enggak pernah baca Saya anjurkan Baca di rumah Ya Nanti baca di rumah Matius pasal 7 Ayat 21 Sampai 23 Yesus berkata Tidak semua orang Bukan semua orang Yang berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan masuk Dalam kerajaan Allah Melainkan mereka Melakukan kehendak Bapakku Kehendak Bapakku Itu apa Engkau membangun Relasi dengan Allah Ini sudah lihat Di Yohanes pasal 17 Ayat 3 Inilah kehidupan Yang kekal itu Yaitu Engkau mengenal Engkau Allah Satu-satunya Dan mengenal Yesus Kristus Ginosko juga Tuh disana Katanya Dengan kata lain Bapak ibu saudara Yang diberkati Dalam Tuhan Alkitab sedang Memanggil kita Untuk melihat Bukan setiap Orang yang berseru Kepadaku Tuhan Tuhan akan diselamatkan Tuhan Melainkan Mereka yang melakukan Kehendak Bapakku Lalu datang Orang-orang itu Dan berkata Tuhan Bukankah kami Sudah bernubuat Bukankah kami Sudah Mengusir setan Demi namamu Bukankah kami Sudah Mengadakan Mujisat Demi mujisat Demi namamu Tuhan Kita buat Kita buat Terjemahan bebas Kita elaborasi Bukankah kami Sudah jadi WL Tuhan Bukankah kami Sudah berkotba Tuhan Di GBI Anugres Sulung ini Bukankah kami Sudah jadi Singers Pemain musik Bukankah kami Sudah jadi Ketua Yud Bukankah kami Sudah jadi Pendeta Bukankah kami Sudah kasih Perpuluhan Tuhan Bukankah kami Sudah memberitakan Injil Kemana pun kami Pergi Tuhan Kalau kita Elaborasi Lebih jauh Lalu Tuhan Atau Tuhan Yesus berkata Di hari Nanti Aku akan Berkata Kepadamu Kenyal Engkau Sebab aku Tidak mengenal Engkau Hai kamu Yang Berbuat Kejahatan Sudah perhatikan Apakah Allah Pernah tidak kenal Seseorang Tidak pernah Karena Allah Itu adalah Allah yang Maha Maha-maha Semuanya Maha tahu Jangan kan Sudara Semut pun Allah tahu Karena itu Ciptaannya Itulah Allah Kalau ada Allah yang Tidak tahu Itu bukan Allah Kalau ada Allah yang Tidak mengenal Itu bukan Allah Tetapi Menarik Waktu Firman Tuhan Berkata Nyalang kau Sebab aku Tidak mengenal Engkau Dengan kata lain Aku Tidak Ginosko Dengan Engkau Sudah tahu Tadi Ginosko itu Knowing by Experience Atau dalam Bahasa lainnya Lebih softnya Itu adalah Aku Tidak Mengenal Engkau Aku Tidak Menikmati Hidupmu Ini Kekristenan Itu kan Kekristenan Itu kan Dibenarkan Dari Sudara Yang Menuju Kebinasaan Lalu Kemudian Sudara Bertobat Seperti Pak Sis Tadi Bertobat Berbalik Arah Metanoia Meninggalkan Yang lama Dapat kasih Karunia Tuhan Dengar Baik Sudara Harusia bersyukur Karena Tidak Semua orang Punya Kesempatan Untuk beriman Kepada Tuhan Jadi Kalau Sampai Sudara Dipanggil Untuk beriman Kepada Tuhan Percaya Kepada Yesus Mengenal Allah Yang benar Itu Itu Tidak Bisa Iman Kita Dibenarkan Kemudian Kita Dikuduskan Kita Sekarang Dalam Proses Pengudusan Dalam Proses Pengudusan Ini Kita Harus Mengenal Dan Kita Harus Berrelasi Dengan Allah Siapa Allah Itu Kalau Hidup Kita Tidak Dinikmati Oleh Allah Nah Ini Yang Kita Alami Aku Tidak Menikmati Aku Aku Tidak Kenal Engkau Kalau Sudara Baca Di rumah Sudara Baca Di rumah Yohanes 5 Para Alim Ulama Ahli Taurat Itu Mereka Menyelidiki Kitab Suci Teolog Tau Kayak Saya Kayak Pak Sem Kayak Ibu Gembala Kita Tau Apa Kata Tuhan Kita Tau Apa Kata Firman Tapi Hanya Dalam Konseptual Saja Lalu Kemudian Dia Berkata Tapi Engkau Tidak Kenal Aku Kata Tuhan Jangan Sampai Demikian Sudara Nanti Baca Dalam Titus Pasal 1 Mengenal Allah Tetapi Dengan Perbuatan Mereka Mengaku Eido Allah Atau Mereka Oida Allah Tapi Mereka Tidak Ginosko Tidak Pasal 1 16 Mereka Mengaku Mengenal Allah Tetapi Dengan Perbuatan Mereka Mereka Menyangkal Dia Mereka Keji Dan Durhaka Dan Tidak Sanggup Berbuat Sesuatu Yang Baik Jangan Sampai Kita Seperti Itu Bapak Ibu Sudara Itulah Sebabnya Ketika Kita Sebagai Orang Kristen Sebagai Orang Yang Mengaku Mengikut Yesus Maka Kita Harus Semakin Melihat Kekudusan Allah Itu Sangat Sangat Kudus Dan Melihat Gini Semakin Sudara Mengenal Allah Semakin Sudara Melihat Keberdosaan Hidup Sudara Semakin Sudara Melihat Kekudusan Allah Sudara Perhatikan Bisa Tolong Next Slide Slide Selanjutnya Ini dia Semakin Sudara Kenal Allah Gini Semakin Sudara Mengenal Allah Semakin Sudara Membangun Relasi Dengan Allah Semakin Sudara Mencari Allah Kalau Dalam Kotbanya Bu Gembala Kita Saya Lihat Bu Komunikasi Yang efektif Dengan Tuhan Semakin Sudara Membangun Komunikasi Bersama Dengan Allah Maka Sudara Akan Semakin Diberitahu Oleh Allah Melalui Firmannya Melalui Bapak Pendeta Yang Kotba Melalui Pembacaan Alkitab Melalui Doa Sudara Melalui Sakramen Kudus Baptisan Ataupun Perjamuan Kudus Sudara Akan Semakin Diberitahu Keberdosaan Keberdosaan Sudara Semakin Nampak Semakin Terlihat Bapak Ibu Sudara Itu Dia Jadi Sudara Semakin Kecil Kristus Semakin Besar Di dalam Hidup Sudara Kecukupan Kristus Semakin Cukup Gini Pada Saat Kapan Sudara Menyembah Dan Memuliakan Tuhan Dan Benar Benar Mengalami Tuhan Pada Saat Sudara Merasa Kecukupan Kristus Itu Cukup Atas Hidup Sudara Jadi Isunya Ketika Bertuhan Itu Ketika Percaya Kepada Yesus Isunya Itu Bukan Sudara Miskin Atau Kaya Sudara Sakit Atau Sehat Sudara Punya Uang Banyak Punya Aset Banyak Atau Sedikit Sudara Dari Keluarga Yang Terpandang Atau Bukan Keluarga Terpandang Itu Isu Dalam Kacamata Duniawi Tapi Isu Kristus Di Dalam Dirimu Kalau Engkau Percaya Yesus Sebagai Tuhan Yang Juru Selamat Maka Yesus Itu Cukup Atas Hidup Jadi Mau Sudara Miskin Sudara Kaya Terhormat Tidak Terhormat Sudara Dari keluarga Terpandang Sudara Diremehkan Atau Dipuja Puja Orang Itu Bukan Isu Utama Sudara Sebab Kristus Cukup Dalam Diriku Cukup Menguaskan Batinku Dan Kristus Allah Maka Sudara Akan Semakin Melihat Diri Sudara Kalau Kata Alkitab Dalam Yohanes Pasal 3 Ayat 33 Engkau Akan Semakin Kecil Dan Tuhan Yang Semakin Besar Saya Mau Berkata Begini Lama Kelamaan Allah Ketika Engkau Mengenal Allah Mengenal Perbadi Kristus Itu Lama Kelamaan Melalui Firmannya Dia Akan Melucuti Kesombongan Demi Kesombongan Dia Akan Melucuti Semua Kemunafikan Yang Ada Di Dalam Dirimu Dia Akan Melucuti Semua Kebobrokan Semua Kotor Kotor Hatimu Itu Ditunjukkan Oleh Tuhan Makanya Saya Percaya Begini Kalau Bapak Ibu Sedara Dan Saya Ini kan Kotbah Ke Saya Juga Kalau Bapak Ibu Sedara Bertuhan Semakin Lama Semakin Engkau Akan Melihat Dari Dirimu Itu Satu Persatu Itu Di Diperlihatkan Oleh Tuhan Apa yang ada Dalam hatimu Itu Diperlihatkan Oleh Tuhan Jadi Saya Enggak Percaya Kalau Ada Orang Yang Semakin Kenal Tuhan Semakin Dia Berkata Gini Saya Kayaknya Semakin Suci Saya Kayaknya Semakin Benar Saya Kayaknya Semakin Baik Itu Logika Terbalik Yang Benar Itu Justru Semakin Engkau Kenal Tuhan Semakin Engkau Rendah Hati Semakin Engkau Melihat Keberdosaan Semakin Engkau Melihat Kekudusan Tuhan Semakin Engkau Melihat Dirimu Yang Masih Belum Beres Itu Itulah Kekristenan Sudah Tapi Belum Sudah Diselamatkan Tapi Masih Dalam Proses Juga Dimurnikan Disempurnakan Oleh Tuhan Next Slide 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 Selanjutnya Jangan Sudara Terbalik Slide Slaid Selanjutnya Bisa Ini dia Martin Luther Saya Ingin Mengajak Kita Untuk Ketika Kita Mengenal Diri Kita Seperti Rasul Paulus Yang Kuh Kehendaki Adalah Mengenal Kristus Itu Dengan Kata Lain Setiap Hari Yang Aku Lakukan Adalah Mengkotbakan Injil Kepada Diriku Supaya Aku Setiap Hari Mengalami Pertobatan Nami Pertobatan Gini ya Ada Miskonsepsi Tentang Pertobatan Ini Ada Miskonsepsi Tentang Kita Bertuhan Sering Kali Kita Berpikir Begini Aku Sudah Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Ku Tidak Ada Jalan Lain Yang Sampai Kepada Bapak Kalau Tidak Percaya Yesus Supaya Masuk Sorga Amin Puji Tuhan Kisah Rasul 4 E 12 Tidak Ada Orang Yang Bisa Masuk Dalam Kerajaan Alam Kalau Tidak Kalau Tidak Di Dalam Nama Kristus Amin Puji Tuhan Tetapi Persoalannya Kan Kita Ini Selalu Berkata Percaya Yesus Langsung Masuk Sorga Tidak Sesimpel Itu Sebetulnya Kekristenan Itu Bapak Ibu Sudara Itulah Kenapa Kita Masih Tetap Beribadah Itulah Kenapa Kita Masih Tetap Berdoa Itulah Kenapa Kita Masih Tetap Mencari Tuhan Sampai Diti Ini Sebab Pertobatan Itu Tidak Hanya Bisa Terjadi Sekali Aku Percaya Yesus Sudah Senang Senang Happy Melakukan Segala Sesuatu Lalu Mati Masuk Sorga Tidak Demikian Kekristenan Itu Kekristenan Itu Adalah Proses Mengembalikan Engkau Dan Saya Itu Kepada Rancangan Yang Semula Yang Sempurna Yang Sebelum Jatuh Dalam Dosa Itu Itulah Sebabnya Martin Luther Berkata Begini Pertobatan Itu Adalah Ketika Tuhan Berkata Bertobat Dia Mau Seluruh Hidup Kita Mengalami Pertobatan Saya Baca Sekali Lagi Ketika Tuhan Berkata Bertobat Dia Mau Seluruh Hidup Kita Mengalami Pertobatan Tidak Ada Satu Bagian Yang Tidak Disentuh Oleh Injil Ini Membutuhkan Waktu Jadi Tidak Cukup Sekali Saja Bertobat Gini Di atas Kayu Salib Tuhan Yesus Berkata Sudah Selesai Tete Lestai Apanya Yang Selesai Karya Keselamatan Itu Hukuman Hukuman Dosa Yang Harusnya Sudara Dan Saya Tanggung Upah Dosa Ialah Maut Harusnya Kita Semua Ini Masuk Neraka Tidak Ada yang Terkecuali Semua Kita Harusnya Masuk Neraka Semua Kita Menuju Api Kebinasaan Tetapi Oleh karena Kasih Karunia Tuhan Ia Menyelamatkan Sudara Dan Saya Sehingga Jalan Yang Tadinya Kita Menuju Kepada Kebinasaan Itu Kita Berbalik Kita Menuju Kepada Sorga Yang Kekal Menuju Kepada Pribadi Kristus Menuju Kepada Allah Kita Itu Yang Selesai Itu Apanya Hukumannya Yang Belum Selesai Itu Tabiatmu Dan Tabiatku Ini Karaktermu Dan Karakterku Ini Butuh Partisipasi Antara Engkau Dan Tuhan Dengan Roh Kudus Itu Sebabnya Dalam Filipi Pasal 2 12 13 Rasul Paulus Berkata Kerjakanlah Keselamatanmu Dengan Takut Dan Gentar Karena Allah Yang akan Memberikan Energon Kepada Mua 13 Dia Yang akan Memberikan Kemampuan Untukmu Energi Untukmu Untuk Supaya Bisa Menjalani Hidup Dan Bisa Dikembalikan Kepada Rancangan Semula Seperti Kristus Roma Pasal 8 Ayat 29 Itu Sebabnya Bapak Ibu Sudara Pertobatan Itu Terus Menerus Nanti Sudara Baca Di rumah Markus Pasal 1 Ayat 15 Itu Kata Bertobat Di sana Itu Tensisnya Bapak Ibu Sudara Itu Adalah Present Active Imperative Apalagi Itu Pak Pendeta Itu Adalah Kegiatan Yang Terus Menerus Berlangsung Jadi Setiap Hari Kita Terus Menerus Bertobat Bertobat Dari apa Pak Pendeta Nah Coba kita Lihat Charles Wesley Charles Wesley Itu Berkata Begini Sekarang Doronglah Aku Untuk Bertobat Biarlah Aku Meratapi Dosa Dosaku Ini Himnanya Charles Wesley Sekarang Menyesali Pemberontakanku Yang Keji Menangislah Percayalah Dan Jangan Berbuat Dosa Lagi Coba Lihat Kiri Kanannya Beritahu Dia Jangan Berbuat Dosa Lagi Sekali lagi Beritahu Yang sebelah Kiri Atau Sebelah Kanannya Atau Di belakangnya Jangan Berbuat Dosa Lagi Ada Ibu-ibu Yang Lihat Sebelahnya Menjiwai Banget Ngomongnya Jangan Berbuat Dosa Lagi Ibu Kepahitan Bagus Pak Pendeta Ngomong Ini Dia bikin Dosa Terus Pak Pendeta Saudara-saudari Kita itu Harusnya Beda Yang lain Itu Kita masih bisa Jatuh Dalam Dosa Bisa Mengapa Demikian Karena Kita ini Masih hidup Dalam Natur Dosa Kita itu Masih ada Nanti Suatu saat Kita akan Disempurnakan Di langit Baru Dan bumi Yang baru Itu Di sorga Kekala Itu Tanpa Kehadiran Dosa Tapi saat Ini Kalau kata Satu Yohanes Fasalnya Yang Satu Yohanes Fasalnya Yang Ke Satu Ayat Delapan Sampai Sembilan Itu Kan Dikatakan Bahwa Saudara Dan Saya Itu Masih Berdosa Tapi Di saat Yang sama Saudara Dan Saya Itu Orang Orang Yang Sudah Kudus Kalau Bahasa Martin Luther Itu Simul Yusus Advicator Saudara Dan Saya Itu Di saat Yang sama Saudara Orang Orang Yang Berdosa Saya Juga Tapi Di saat Yang sama Saudara Orang Orang Yang Benar Paradoks Kekristenan Nanti Saudara Bisa Belajar Lebih Jauh Tapi Tuhan Yesus Dalam Setiap Pelayanannya Mengingatkan Setiap Dia Menyembuhkan Orang Sakit Mengusir Setan Bertemu Dengan Perempuan Yang Berzina Dan Lain Sebagainya Dalam Setiap Pelayanan Tuhan Yesus Selalu Berkata Pergi Dan Jangan Berbuat Dosa Lagi Nah Saudara Jangan Saudara Seperti Seperti Sorry Sorry to say Tapi ini Alkitab juga Ngomong Seperti Babi Saudara Tau Babi Saudara Tau Babi Yang Enak Itu Loh Yang Enak Itu Aduh Ada Sebagian Saudara Sambil Dengar Kotba Habis Ini Makan Babi Dimana Yang Enak Itu Bapak Ibu Kata Kita Petrus Babi Kembali Kepada Kubangannya Anjing Kembali Kepada Ludanya Jangan Sampai Sudara Ketika Sudah Percaya Yesus Mengenal Tuhan Tapi Sudara Sudara Tau Babi Kan Sudara Tau Babi Kan Maaf Saya ulang Ulang Sudara Tau Babi Itu Binateng Babi Iya Pak Pendeta Saya Tau Udah Pak Pendeta Jangan Ulang Ulang Lagi Suami Saya Itu Pagi Makan Babi Siang Makan Babi Malang Makan Babi Ngorok Ya pun Kayak Babi Pak Pendeta Malang Saya Tau Babi Pak Pendeta Sudara Tau Babi Babi Itu Sudara Mandi India Pakai Sampo 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 Pentin Daf Apa lagi Sampo Yang paling Bagus Sudara Mandi India Dan pakai Sabun Shinsui Sabun Lux Sabun Daf Sabun Biore Atau Sabun Apapun Itu Bersih Babi Itu Sudah Mandi Ketika Dia Jalan Lalu Dia Lihat Kubu Kubangan Sudara Tau Apa Yang Terjadi Dia Masuk Lagi Bapak Ibu Dalam Kubangan Itu Nah Jangan Sampai Sudara Itu Saya Katakan Seperti Babi Sudara Baca Di Rumah Ada Kita Petrus Saya Kasih PR Sudara Cari Sendiri Oh Pak Pendeta Lupa Di Mana Teks Tapi Ada Itu Sudara Jangan Sampai Babi Itu Balik Kepada Ke 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 Kol Ter Dosa Hidup Sedara Ketika Sudara Mengenal Allah Sudara Tidak Hidup Dosa Karena Mengenal Allah Itu Sama Dengan Brelasi Dengan Allah Sudara Tidak Mau Melukai Hati Allah Sudah tidak mau melukai hati Tuhan kita Yesus Kristus itu yang telah mati di atas kayu salib Buatmu. Itu sebabnya kan dikatakan Yang ku kehendaki adalah Mengenal Penderitaannya, mengenal Kematiannya, mengenal Kuasa kebangkitannya. Itu sampai Kepada ini. Sampai sudah tidak mau melukai Hati Tuhan. Itu namanya bertobat Tidak berbuat dosa lagi Kalau suami saya Pak Penderita kok ngomongnya ke suami terus Istri gimana? Ada yang bilang istri saya Pak Penderita Aduh kayak anjing, gong-gong-gong-gong terus Pak Penderita Setiap hari Seperti anjing balik kepada liurnya Ya itu suami istri yang bukan disini Itu suami istri yang Di Surabaya Ini Surabaya apa ya? Barat ya? Tengah ya? Pusat ya? Yaitu di Surabaya timur barat sana Pak Penderita Yang hari ini ngumpul semua disini Lagi ngumpul disini mereka Pak Penderita Oke lah Kayak waktu saya udah mau habis nih Aduh saya Padahal Kasih saya waktu sedikit lagi ya Pak Sem Kayaknya masih baru tiga puluhan menit nih Sepuluh menit lagi ya Ijin ya Kan saya jarang-jarang kesini Baru sekali ini Lislah Kasih saya Waktu lagi Coba sis Next slide Kita mau lihat Apa kata Tim Keller Ini salah satu teolog yang jadi salah satu Apa namanya Kiblat kita juga ketika Berbicara tentang kekristianan Sudah perhatikan Tim Keller bilang gini Bertobat itu harus lebih dalam Bukan bertobat itu Lebih sering Gini Kita itu bisa berubah Atau kita dalam pengenalan kita akan Tuhan Itu Bukan seberapa banyak kita bertobat Atau bukan seberapa sering kita bertobat Tetapi Seberapa dalam saudara dan saya itu Bertobat Nanti kalau saudara baca dalam Dua Korintus Masalah 7 Ayatnya yang ke-10 Di sana Paulus mengatakan Ada dukacita ilahi Ada dukacita duniawi Dukacita duniawi itu Mendatangkan kematian Tapi dukacita ilahi itu Mendatangkan kegagalan Engkau bisa mengenal Tuhan lebih jauh Apa maksudnya Pak Pendeta Dukacita duniawi itu begini Dukacita duniawi itu Menyesal sih Ketika dia berbuat dosa Tapi penyesalannya itu Tidak dikaitkan dengan Kejijikan dia tentang dosa Tentang natur dosanya Saya kasih contoh Ketika saudara ketahuan selingkuh Pak jangan nunduk Ketahuan Bapak yang selingkuh Bukan disini Yang ada disana Di Youtube Ketika seseorang ketahuan selingkuh Lalu didatang ke istrinya Atau datang ke suaminya Aduh saya mohon maaf Aku menyesal Kasih aku kesempatan lagi Untuk keseratus satu kalinya Pak Pendeta Ternyata sudah seratus kali Dia selingkuh Kasih saya kesempatan Saya menyesal Saya tidak akan mengulang lagi Kesalahan ini Terus dia ke kantornya juga Kasih aku kesempatan Meskipun aku selingkuh Kan dia akan kena Putus hubungan kerja Karena di kantor itu Ketahuan selingkuh Atau Melakukan skandal demikian Itu akan dipecat Dan dia datang ke kantornya Ngomong ke bosnya Aku gak mau Dipecat Tolonglah Anak saya masih kecil Rumah saya masih cicil Tolonglah Aku sudah berumur Sudah gak bisa lagi cari kerja Menyesal Tapi jauh dalam kedalaman hatinya Penyesalannya Atau dia mau bertobat Itu bukan karena Ia melukai hati Tuhan Bukan karena Based on Karena dia itu Merasa bahwa Dia telah melakukan dosa Kepada Tuhan Tapi karena dia Malu ketahuan Dia takut kehilangan Pekerjaannya Dia takut Tambah baiknya Jadi tercemar Dia menyesali Dosa-dosanya itu Karena Di balik hatinya Dia takut kehilangan Popularitasnya Dan lain sebagainya Itu yang dinamakan Duka cita duniawi Itu yang dinamakan Dengan bertobat Lebih sering Aduh Mohon maaf Tuhan Aku hari ini Sudah buat dosa Besok lagi Mohon maaf Tuhan Aku sudah buat dosa Mohon maaf Tuhan Aku sudah buat dosa Minta ampun Aku sudah buat dosa Itu yang dimaksud Tim Keller itu Bukan seberapa sering Kita minta ampun Tapi seberapa Dalam sodara Melihat kekedalaman Hati sodara itu Melihat lebih jauh Kedalam hati sodara Untuk supaya sodara Seperti dengan Rasul Paulus berkata Di Jemaat Galatia Pasal 2 Ayat 21 Kalau sekiranya ada Hal Yang Atau Kalau sekiranya Ada perbuatan baikku Atau hukum taurat itu Membuat aku menjadi Lebih benar Maka sia-sialah Pengorbanan Kristus Dengan kata lain Begini Kita ini Kita ini kan Ketika bertuhan Saya asumsikan lah Semua Bapak Ibu Di tempat ini Kan kita sudah Gak mungkin Bikin dosa Mencuri Korupsi Ya kan Membunuh Memperkosa Atau berzina Lihat Coba lihat Kiri kanan Muka-muka Kemuliaan Tuhan Semua Ya Ibu Kan gak mungkin Bapak Ibu Saudara Di tempat ini Adalah orang-orang Yang melakukan Dosa-dosa moral Ini lagi Sudah bukan itu Istilahnya Kelasnya Kita itu Sudah bukan disitu GBI Anugrah Sulung Orang-orangnya Sudah gak mungkin Melakukan Perbuatan-perbuatan Dosa moral Mencuri Bersina Korupsi Apa namanya Berbohong Dan lain sebagainya Sudah gak mungkin lah Dosa-dosa ini Tapi saudara-saudara Tahu gak Dosa-dosa kita itu Kalau kata John Calvin Hatimu dan hatiku itu Di dalamnya ini Banyak sekali Pabrik dosa Ada pabrik dosa Di dalam Markus pasal 7 21-23 Sudah akan temukan Nanti baca di rumah Saya kasih PR tambahan Baca di rumah Markus pasal 7 21-22-23 Di sana semua Ada Kekotoran hati kita Nah bertobat Lebih dalam ini Melihat Diri kita Jauh kekedalaman Diri kita Melihat Seluruh perbuatan Perbuatan kita Ya di dalam hati Jadi gini Izinkan saya Berkata ini Bahwa Sudara yang diberkait Dalam Tuhan Iblis itu kan Dikatakan Menyamar Seperti Malekat terang Di kitab Korintus Bahkan dia pun Menawarkan Hal-hal yang Sifatnya Menggiurkan Kepada Sudara dan saya Waktu dia Mencobai Tuhan Yesus Di atas Eh di atas Kayu sali Di padang gurun Dia menawarkan Tawaran-tawaran Yang menggiurkan Sudara ingat Aku kasih Keindahan dunia ini Ubahlah batu Menjadi roti Dan lain sebagainya Jadi gini Kita itu Selalu Atau dosa itu Untuk konteks kita Dia berkamuflase Di dalam Di dalam Setiap perbuatan-perbuatan baik kita Kok bisa? Iya Karena sudara dan saya itu Baik pun Sudara dan saya Sudara harus lihat Perbuatan baik Sudara itu Motifnya apa? Itu yang maksudnya Bertobat lebih dalam Ketika mengenal Allah itu Allah itu Lebih melihat Motifmu Daripada Apa yang kau lakukan Sudara nangka Maksud saya Sudara taat nih Kasih persembahan Bantu orang Sudara Oh haleluya Puji Tuhan Hosana glory Sudara terlihat rohani Tapi bukan itu yang dilihat oleh Tuhan Ketika sudara Mengenal Tuhan itu Mengalami Tuhan Berrelasi dengan Tuhan Tuhan gak lihat itu Itu yang dimaksud oleh Tuhan Dalam Matius Pasal 7 Ayat 23 itu Aku Tidak ginosko engkau Aku Tidak mengenal Engkau Itu sebabnya Rasul Paulus Berkata Yang ku kehendaki Ialah Mengenal Tuhan Mengalami Tuhan Dari semua Aspek hidupnya Tidak ada Satu inci pun Dari hidupmu Dan hidupku Yang Tidak disentuh Oleh Tuhan Tidak disentuh Oleh Injil Dengan kata lain Tidak ada Satupun Dari motif-motif Atau niat-niat hatimu Yang melukai hati Tuhan Sampai Kedalaman itu Hati kita Sampai jauh Sampai kesana Sudara melihat Dirimu dan diriku Itu sebabnya Kalau sudara Dividna oleh Tuhan Eh Dividna oleh Tuhan Minta maaf Dividna oleh sesama Dikianati oleh sesama Harusnya sudara Biasa aja Kenapa Biasa saja Pak Misalnya Kalau Bapak Dividna orang Dikianati orang Bapak Lebih pilih Diomongin Semua Jemaat GBI Anugerah sulung Atau Tuhan Taruh Alat di Hati Bapak Dan di pikiran Bapak Terus kita tampilkan Di proyektor sini Bapak pilih yang mana Di fitna Dikianati Diomongin Jelek-jelek Tentang Bapak Semua jemaat GBI sulung Ataupun Semua orang yang ada di Kompleks sini Ngomongin Bapak Sama satu alat yang ditaruh ke Hati dan pikiran Bapak Tampilin ke depan sini Lebih pilih mana Yang kedua Ditampilin ke sini Saya sih milih yang pertama Tahu kenapa Karena semua yang mereka Fitna Yang mereka rendakan Yang mereka Bicara yang buruk-buruk Tentang saya Itu gak seberapa Dibandingkan Bobroknya saya Kalau ditampilin Kedalam Proyektor ini Saya sebenarnya Lebih parah dari itu Hati kita itu Lebih jahat dari itu Itu sebabnya Bertobat lebih dalam Itu adalah Melihat kekedalaman Kemotif Kedalam hati kita Itu harus lihat Lebih jauh Pak Sis sama istri Pak Sis Atau Dengan anak Pak Sis Mau sayang sama anak Itu kan tergantung motif Motifnya kenapa Itu yang dimaksud dengan Bertobat lebih dalam Mana Pemain musik udah maju nih Ya udah Memang udah lewat ya Akhirnya lah Tapi akhir saya Tiga Double Tiga lapis Akhirnya begini deh Selain telahir deh Si Memento Mori Apa yang maksud Dengan Memento Mori Gini Memento Mori Ini bahasa latin Artinya gini Ingatlah kamu Pasti mati Ingatlah kamu Pasti akan mati Pester Semi Kotbah tentang Kebangkitan Akulah kebangkitan Di beberapa minggu yang lalu Kan dia menceritakan Cerita tentang Lazarus yang Sudah mati Lalu kemudian Lazarus itu Cerita Melihat Kematian Thomas Maria dan Martha Nah ada yang menarik Di sana Waktu Lazarus mati Ketika Tuhan Yesus Datang Mengadakan Mujisat Hidup gak Lazarus Hidup Pertanyaan saya Mati Mati gak Mati lagi gak Lazarus Mati lagi Dengan kata lain Sudara yang diberkati Dalam Tuhan Saya ingin Berkata kepada kita Pesta itu Pasti berakhir Pesta itu Pasti berakhir Sudara mempersiapkan Pesta itu Siapa yang sudah menikah Mempersiapkan Pesta itu Setahun sebelumnya Sudara akan Mempersiapkan Pesta itu Begitu rupa Cateringnya Apa Gedungnya Resepsinya Dan lain sebagainya Begitu rupa Mempersiapkan Untuk acara Dua jam Atau tiga jam Empat jam Sudah kena cas Pak pendeta Iya Kita katakanlah Empat jam Persiapannya Begitu rupa Sampai berantem tuh Calon suami istri Berantem tuh Keluarga semua Cari ini Cari itu Untuk mempersiapkan itu Ya Prosesnya mempersiapkan itu Untuk acara dua jam Nah sudara yang diberkati Dalam Tuhan Kenapa sudara tidak Mempersiapkan diri sudara Karena sudara tadi Memento mori Sudara pasti mati Kenapa sudara tidak Mempersiapkan diri sudara Untuk Mengenal Tuhan sudara Membidik Allah itu Untuk mengenal Tuhan sudara Lebih lagi Saya mau katakan begini Sudara katakan Cari duit itu Susah Pak pendeta Oke Tapi lebih susah lagi Kalau sudara mengenal Tuhan Karena sudara harus Membangun relasi Dengan Tuhan Itu day by day Bahkan menit demi menit Detik demi detik Sudara harus membangun Relasi dengan Tuhan Saya mau katakan ini Coba lihat kiri kanannya Atau Suami Istri Pegang tangan Istri Boleh Pak Sis Atau Bapak Ibu Pegang tangan istri Iya kan Pegang tangan anak Rasakan kehangatannya Pak pendeta Saya jomblo Pegang tanganmu sendiri Kalau kau Pegang tanganmu sendiri Rasakan kehangatan tangannya Betapa lebutnya Kulitnya Rasakan itu Atau nanti Atau peluk dia Atau pulang dari sini Sudara peluk Suami atau istri Sudara Sudara tahu gak Ada waktu dimana Sudara tidak akan Bersama lagi Ini Ini fakta Ini realitas Ada waktu dimana Engkau tidak akan bisa Melihat senyumannya lagi Tangisannya lagi Bawel-bawelnya lagi Ada waktu dimana Engkau akan Ditinggalkan Ini Memento mori Ingatlah hari kematian Apa yang kita lakukan Mari kita Bersama-sama Membidik Tuhan Mari kita bersama-sama Mengenal Tuhan Lewat firman Lewat pemberitaan firman Seperti ini Lewat doa Itu yang harus kita usahakan Gak ada yang lain Sudara-sudari Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya